revolusi akhlak orang kalau akhlaknya baik tidak akan korupsi orang kalau akhlaknya baik tidak akan berbuat zalim, orang kalau akhlaknya baik tidak akan menyusahkan rakyat, orang kalau akhlaknya baik, saudara, tidak akan merusak negeri, orang kalau akhlaknya baik, saudara, dia tidak akan menghina agama, menghina Rasul, menghina Al-Quran, tidak orang kalau akhlaknya baik saudara, maka semua yang keluar dari dirinya adalah kebaikan, orang kalau akhlaknya baik, matanya akan digunakan untuk memandang yang baik, kelinganya akan digunakan untuk mendengar yang baik saudara, akalnya akan digunakan untuk berfikir yang baik, tangannya akan digunakan untuk bekerja yang baik kakinya akan digunakan untuk melangkah ke arah yang baik, kalau akhlaknya sudah baik, makanya akan lahir dari ikhwan insyaallah, saya bersama-sama, dengan para habaib dan para kiai yang selama ini, kita berjuang bersama-sama akan tetap istiqamah berjuang di jalan Allah akan tetap kita menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil walaupun seisi dunia mencerca, walaupun kita harus menghadapi resiko seberat apapun, ya ikhwan karena amar ma'ruf, na'kimunkar adalah perintah Allah, dan tidak boleh kita abaikan dengan alasan apapun nah, karenanya saudara dalam kesempatan ini juga ingin kami sampaikan, saya dan kawan-kawan semua para habaib, para ulama seperjuangan, tidak akan meninggalkan umat tidak akan mengkhianati umat kami insyaallah akan selalu berjuang bersama umat akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga dan melindungi umat akan terus berjuang untuk membela hak-hak umat karena kami adalah umat dan umat adalah kami kami tidak akan bergeser dari itu semua ya ikhwan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada kita semua amin ya rabbal anamin nah selanjutnya yang terakhir akhirnya ingin saya sampaikan disini saudara sebagaimana yang telah saya sampaikan setiba di tanah air waktu saya pulang dari kota Suki Makkah yaitu ayo sama-sama kita gaungkan kembali dan terus menerus yaitu revolusi akhlak revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak kalau tadi disampaikan oleh tuan guru kita orang tua kita yaitu mu'allim kiai haji maulana kamar yusuf bagaimana kita punya negeri saat ini saudara dimana-mana terjadi kerusakan dimana-mana ada kemunkaran saudara bahkan kebohongan saat ini sudah membudaya negeri kita ini lagi darurat kebohongan karena itu sekali lagi yang ingin saya sampaikan disini saudara apakah itu darurat kebohongan apakah itu darurat korupsi apakah itu darurat kejaliman apakah itu darurat hutang apakah itu darurat ekonomi dan lain sebagainya dan lain sebagainya maka kuncinya yuk sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak orang kalau akhlaknya baik tidak akan korupsi orang kalau akhlaknya baik tidak akan berbuat zalim orang kalau akhlaknya baik tidak akan menyusahkan rakyat orang kalau akhlaknya baik saudara tidak akan merusak negeri orang kalau akhlaknya baik saudara dia tidak akan menghina agama menghina rasul menghina al-quran tidak orang kalau akhlaknya baik saudara maka semua yang keluar dari dirinya adalah kebaikan orang kalau akhlaknya baik matanya akan digunakan untuk memandang yang baik telinganya akan digunakan untuk mendengar yang baik saudara akalnya akan digunakan untuk berpikir yang baik, tangannya akan digunakan untuk bekerja yang baik, kakinya akan digunakan untuk melangkah ke arah yang baik kalau akhlaknya sudah baik maka yang akan lahir dari dirinya adalah aneka ragam kebaikan dan kalau itu terjadi, maka insya Allah, Indonesia juga akan menjadi baik dan berkah amin, ya rabbal alamin, nah itu saja yang ingin saya sampaikan sekali lagi saya mau tanya semua disini, siap lanjutkan revolusi akhlak? siap siap lanjutkan revolusi akhlak? takbir! 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 salu ala nabi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nah ini yang ingin saya sampaikan kepada semua, dan sekali lagi saya mohon maaf, ini melalui siaran daripada lembaga informasi persaudaraan saya minta maaf, kepada kawan-kawan kepada semua yang selama ini ikut peduli kepada perjuangan kita tapi kalau pada hari ini mungkin tidak diundang atau tidak tahu saudara atau terlambat kabar beritanya sampai tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bukan dengan sengaja kami ingin menutup-nutupi berita ini tapi ada prosedur-prosedur yang sangat sensitif yang kami jalani salah sedikit saja pembebasan bersarat tidak jadi ya wa dan pembebasan bersarat saya ini saya berstatus mulai saat ini sebagai tahanan kota jadi bukan saya bebas murni begitu saja saya saat ini berstatus sebagai tahanan kota nah ini, ini dan setiap bulan saya harus membuat laporan saudara dan saya tidak boleh keluar kota atau keluar pulau atau keluar negeri kecuali dengan izin tertulis yaitu dari instansi yang sudah ditentukan nah karena itu sekali lagi saya boleh terima tamu saya boleh bertamu saya boleh bersilatur rahim saya boleh mengajar ya ikhwan tapi ada beberapa hal yang memang harus digaga yang tidak boleh saya saya lakukan nah tapi sama sekali itu tidak akan mengurangi semangat juang kita dan itu insya Allah juga tidak akan mengurangi semangat revolusi akhlak kita dan itu insya Allah juga tidak akan mengurangi saudara perjuangan kita untuk menyelamatkan Indonesia yang tercinta dari segala kedaruratan insya Allah nah itu yang saya mau sampaikan mudah-mudahan Allah berkahi kita semua nah selanjutnya